Heboh di Jambi, seekor ular piton, Pitonide, menelan seorang perempuan di Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Korban yang ditelan ular piton itu bernama Zahra, yang sehari-hari bekerja sebagai penyadap karet. Dia merupakan warga RT04, Dusun Betara VIII, Desa Terjun Gajah, Tanjung Jabung Barat. Sebelum ditemukan di dalam perut ular piton, Zahra dicari keluarga dan warga setempat. Sebab, sebelumnya dia pergi ke kebun karet dan tak kunjung kembali ke rumah seperti biasanya. Setelah dilakukan pencarian, warga melihat ada ular piton ukuran besar dengan perut sedang buncit. Warga yang curiga melihat kondisi ular tersebut akhirnya mencoba menangkapnya. Diungkapkan Kepala Desa Terjun Gajah, Anto, sejak Zahra tak pulang, warga melakukan pencarian ke sejumlah tempat termasuk kebun. Kami sudah lakukan pencarian sejak tadi malam. Kami lanjutkan lagi pencarian tadi siang. Ungkap Anto, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Selanjutnya, ujar dia, ada yang menemukan ular piton yang besar di kebun. Dari situlah kita curiga ular tersebut memakan ibu Zahra. Jelasnya, setelah dilakukan pengecekan dan memotong ular piton, ditemukan Zahra berada di dalam perut ular. Jenazah korban dikeluarkan dari dalam perut ular itu, kemudian dibawa ke rumah duka. Sementara itu dari dokumentasi yang Tribun Jambi dapatkan, panjang ular piton ini lebih dari 4 meter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!